KANTOR CABANG TRAVEL UMU KAMROH BIRU LANGIT WISATA Secara resmi dibuka oleh Bupati Morowali Taslim Bertempat di Desa Bahomohone, Kejamatan Bungkut Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah Pada hari Senin 29 Mei 2023 Turut hadir dalam peresmian tersebut Kapolsek Bungkut Tengah AKP Kusti Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Senel Kepala Kantor Kementerian Agama Morowali Asad Lato Pada Kepala Desa Bahomohone Wahid Serta sejumlah pejabat lingkup pemkap Morowali Dalam sambutannya Direktur Pusat Travel Umroh PT BIRU LANGIT WISATA Andi Arvia mengatakan bahwa tidak hanya umroh yang dilayani oleh perusahaan Namun juga berjalanan di sektor pariwisata, domestik dan internasional Perusahaan yang berdiri tahun 2011 tersebut kata Andi Arvia Berharap agar travelnya bisa diterima dengan baik Total dalam pelayanan, pengemban amanah dan istiqomah dalam memberangkatkan jamaah umroh Serta bisa bersaing harga secara kompetitif Sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat di Morowali Untuk perempuan BIRU LANGIT WISATA sendiri Selain di Morowali, apakah ada pelayanan untuk perjalanan lain? Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwa PT BIRU LANGIT WISATA ini berdiri di tahun 2011 Dan kita awalnya memang travel inbound dan outbound Pak Jadi menjual paket-paket domestik dan internasional Kemudian menjual paket inbound Nah pada tahun 2019 kita mengurus PPU untuk umrohnya Kemudian tahun 2020 keluarlah PPU-nya Jadi memang umroh ini kita memang fokuskan sekarang Tapi selain itu kita pun menjual paket pelayanan Paket domestik dan internasional Serta inbound dan outbound Harapan Ibu ke depan untuk masyarakat Morowali Seperti apa agar bisa menikmati perjalanan dari BIRU LANGIT WISATA? Ya kami sangat berharap Semoga LANGIT WISATA cabang Morowali bisa diterima dengan baik Dan bisa mengembang amanah Kemudian total dalam pelayanan Istiqomah dalam memberangkatkan jamaah umroh Kemudian bisa kompetitif harga Sehingga bisa menjangkau semua latisan masyarakat di Morowali Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali Asad Lato pada menyampaikan bahwa Minat masyarakat Morowali untuk perangkat umroh sangat besar Sesuai dengan data di Kementerian Agama Morowali Pihaknya juga sangat bersyukur Adanya peresmian travel umroh biru LANGIT WISATA Dan meminta agar pihak travel selalu berkoordinasi Serta bersinergi dengan semua stakeholder Sedangkan Bupati Morowali Taslim mengungkapkan Tidak semua pelayanan dapat disiapkan oleh pemerintah Maka dibutuhkan kolaborasi dengan pihak swasta Antara lain nikel, sektor ekonomi, sektor pariwisata Dan salah satunya juga adalah sektor agama Dalam hal ini adalah pelaksanaan umroh Pemkap Morowali sangat mengapresiasi kepada travel biru LANGIT WISATA Yang akan menjadi bagian untuk menyempurnakan tugas pemerintah Dalam melayani masyarakat Taslim meminta agar pihak travel menjaga kepercayaan masyarakat Sehingga ke depan dapat terus berjalan dengan baik dan lancar Serta berharap agar ke depan bisa menjadi kantor pusat di Kabupaten Morowali Direktur cabang Morowali PT. Pirulangit Travel Aisyah Menjelaskan bahwa pendaftaran akan dibuka pada bulan Agustus Mendatang usai kembalinya jamaah haji Untuk pemberangkatan dari Morowali kata Aisyah Ada tawaran dua opsi Yakni via udara dari bandara Morowali menuju Makassar atau Sulawesi Selatan Dan via darat menggunakan bus dari punggu ke Makassar Serta memfasilitasi penginapan para calon jamaah umroh dan haji Kapan akan mulai menerima masyarakatnya Masya Allah nanti pak di bulan 8 setelah bulannya haji Terima kasih Terima kasih Terima kasih Maksudnya supaya keluhan-keluhan nantinya itu kan pak Semoga tidak ada Termasuk juga pelayanan mulai dari pemberangkatan dari Morowali ke Makassar Dari Makassar misalnya ke Morowali juga dari Jeddah Karena di Jeddah sudah ada juga yang memfasilitasi disana Di sawah Berarti di perjalanan ini Kalau kita menggunakan pesawat udara langsung dari Morowali ke Makassar Kita kasih dua versi pak Ada yang mau kalau mau naik bis bisa juga Ada juga yang bisa naik bis awal Karena takutnya nanti ada orang yang tak beranggap naik bis awal Jadi bisa naik bis Kita sudah memfasilitasi juga disana Komisaris PT Biru Langit Travel Ustadz Ilham mengatakan Pihaknya membuka kantor cabang travel karena selama ini hanya agen yang ada di Morowali Sehingga masyarakat bisa lebih mudah melakukan perjalanan menuju Arab Saudi Dimana selama ini masih banyak masyarakat Morowali yang mendaftar di luar daerah Dengan adanya kantor cabang tersebut diharapkan untuk dapat mendaftarkan diri Pemberangkatan Umrah Yang juga akan dibantu kemudahan administrasi kependudukan dan yang masuk dalam persyaratan-persyaratan Umrah Ada beberapa hal yang kami sampaikan bahwa PT Rangit Travel Ustadz ini adalah Salah satu PT yang bergerak di bidang Umrah Dalam hal ini pelayanannya insya Allah kami akan bantu dari menyangkut tentang administrasi Baik itu administrasi dari kependudukan kemudian persyaratan-persyaratan Umrah Sehingga kami insya Allah akan membantu jamah kami Apa yang mereka kehilangan kepada kami akan membantu Baik penerimaan maupun pelayanan sampai yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah kita Dari Kabupaten Moroali, Sulawesi Tengah, PAMS, Ari Expos Update melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!